Ketika menggunakan tangga atau meja kerja portable, Anda harus melakukan inspeksi awal dan mematuhi aturan keamanan. Periksa hal ini sebelum menggunakan tangga. Apakah ada sekrup atau pin yang longgar atau jatuh? Apakah ada komponen yang bergeser? Apakah ada tiang penyangga atau anak tangga yang bengkok atau rusak? Patuhi juga hal-hal ini. Periksa hal-hal ini sebelum menggunakan meja kerja portable. Apakah ada sekrup yang longgar atau jatuh? Apakah ada komponen yang bergeser? Apakah ada material yang bengkok atau patah? Periksa masing-masing bagian yang terkunci dengan baik. Patuhi juga hal-hal ini. Patuhi delapan aturan keamanan untuk memastikan keamanan saat menggunakan meja kerja portable. Lakukan inspeksi awal dengan benar. Tentukan apakah lokasi pemasangan sesuai. Jangan angkat ketika di atasnya ada alat-alat atau material. Jangan turun dengan membelakangi meja kerja. Jangan bekerja dengan bersandar di meja kerja. Jangan bekerja dengan menggunakan perlawanan. Jangan melompat dari dek yang satu ke yang lainnya. Penghubungan menggunakan bagian-bagian khusus. Mari kita lihat contoh kecelakaan pada meja kerja portable. Ini kasus pekerja terjatuh ketika turun membelakangi meja kerja. Membelakangi meja kerja dengan memegang alat di satu tangan, kemudian ia tergelincir dan jatuh. Agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi, patuhi hal-hal ini. Jangan bergerak ke atas dan ke bawah dengan memegang benda di tangan Anda. Jangan naik dan turun dengan membelakangi meja kerja. Naik dan turun dengan tangan memegang batang pegangan atau bingkai utama. Ini contoh pekerja yang jatuh karena bekerja dengan postur yang tidak masuk akal. Di meja kerja portable, selama proses pengecatan di posisi bagian tengah dan punggung bawah, Ia memutar tubuh dan mencoba menyerahkan material kepada pekerja yang ada di sampingnya, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi, patuhi hal-hal ini. Saat menyerahkan sesuatu, serahkan dengan menghadap ke arah depan seseorang. Jangan bekerja dengan postur yang tidak masuk akal. Jangan mendorong atau menarik dinding atau benda secara paksa di meja kerja portable. Ini kasus jatuh dari meja kerja yang dipasang pada tempat dengan perbedaan ketinggian. Saat memasang meja kerja portable, meja kerja portable diletakkan di atas kotak setinggi 15 cm di bawah satu kaki untuk menyesuaikan perbedaan tingkat lantai. Kemudian, ketika mencoba menaiki meja kerja, keseimbangannya hilang dan pekerja itu jatuh dari meja kerja. Agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi, patuhi hal-hal ini. Jangan letakkan meja kerja pada alas atau kotak untuk penyesuaian ketinggian. Jangan pindahkan meja kerja dengan benda atau orang yang berada di atas dek. Ini kasus jatuh karena salah melangkah. Saat bekerja di atas meja kerja di dalam ruangan dan menjangkau jangkar di langit-langit, pekerja itu jatuh dari meja kerja karena posturnya tidak masuk akal karena langit-langitnya terlalu tinggi. Agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi, patuhi hal-hal ini. Selalu berhati-hati dengan langkah Anda saat bekerja di atas dek. Pasang meja kerja dengan ketinggian yang sesuai. Dua atau lebih orang tidak boleh bekerja pada saat yang bersamaan di atas meja kerja. Ini kasus jatuh ketika pekerja menempatkan tangga di atas meja kerja. Karena ketinggian meja kerja tidak mencukupi, tangga ditempatkan di meja kerja, kemudian seorang pekerja jatuh karena kehilangan keseimbangan. Agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi, patuhi hal-hal ini. Jangan letakkan tangga atau bangku di atas meja kerja. Pasang meja kerja dengan ketinggian yang sesuai. Jangan berpindah dari platform kerja yang satu ke yang lainnya. Jangan lupa untuk mencukupi, tangga di atas meja kerja.